Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Tribuner semuanya di rumah Kembali lagi bersama kami disini Dalam acara Tribun Corner Dan seperti biasanya dalam program Tribun Corner ini kami akan membahas Isu-isu yang pastinya menarik untuk Diperbincangkan bersama narasumber Yang tentunya sudah berkompeten di bidangnya juga Dan pada kesempatan hari ini Kami akan membahas Tema seputar cara Kelaruh Hotel Kedari menghadapi pandemi Bersama Di studio kami sudah bersama dengan General Manager Kelaruh Hotel Kedari Bapak Syahrir Rabadhan Selamat siang Bapak Selamat siang Bapak Sehat? Alhamdulillah Akhir-akhir ini gimana Pak Perhotelan di tengah pandemi Aktivitasnya gimana? Akhir-akhir ini memang kita ketahui bersama Bahwa Pandemi Sudah lebih setahun Dan ini otomatis Merubah segala sesuatunya Yang awalnya sudah di Planning A, B Itu semuanya berubah 360 derajat Dari awal Kalau tidak salah Maret 2020 Kita mulai memasuki Pase Yang dimana kita Merasakan Apa ya? Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan Namun Di sini kita mengambil Hikmat Dalam hal ini kita Kelaruh kendari Bergerak di bidang jasa Harus tetap Faik Untuk bisa tetap bertahan Karena Kenapa Kami punya Karyawan Kami punya Fasilitas Yang harus tetap Beroperasi Namun memang Ada pembatasan-pembatasan Oh iya Ngomong-ngomong Mungkin kita boleh Kulik sedikit nih Soal Bapak Syahri Ramadhan sendiri Nah kalau Bapak Syahri sendiri Memimpin Kelaruh Kendari itu Dari kapan Pak? Iya Kalau saya Efektifnya Sebagai General Manager Itu Awal 2019 Sebelumnya Saya adalah Eksekutif Assistant Manager Kemudian Sekitar 2 tahun Kemudian dipromosikan Jadi General Manager Kalau background dari Bapak Syahri sendiri Apakah memang dari Bidang perhotelan Atau seperti apa Pak? Iya Jadi saya Memang secara background Dari Hotel and Tourism Meskipun itu Diploma 1 Namun Sempat saya Mengambil Apa namanya Lanjutan Ya Memang berarti dari Background Hotel and Memang Nah balik lagi Soal pandemi Covid-19 Tadi Pak Kalau kita lihat Bagaimana sih caranya Kelaruh menjalani Bisnis perhotelan Di tengah pandemi Covid-19 Ini Iya Bisnis perhotelan Di saat ini Kita berbicara Di Khusus di Kota Kendari Sebenarnya kita Di Kota Kendari Ini Patut bersyukur Karena Secara General Kondisi Lebih Kondusif Dibanding Kota-kota Lain yang ada Di Indonesia Anggaplah seperti Tetangga kita Makassar Nah Kita sedikit Lebih baik Dari Segi Bisnis Perhotelan Karena Awal Mungkin Sebagian Hotel di Kota Lain itu Tutup Sementara Dikendari Hanya mungkin Satu dua Yang Apa namanya Pakum Sementara waktu Namun dalam hal ini Kelaruh Kendari Alhamdulillah Dari Awal pandemi Sampai Sekarang Tetap buka Namun Apa Tingkat Tukupensi Yang memang Naik Turun Naik Turun Ya mungkin Nanti Di awal November 2020 Mulai sedikit Membaik Tingkat Okupensi Berarti Nah Berbicara kan Kemarin sempat ada Pembatasan sosial Selama tiga hari Itu di Kota Kendari Nah Kalau untuk Kelaro sendiri Sebenarnya selama pandemi ini Titik ter Bagaimana ya Titik terparahnya Pada saat pandemi itu Dampaknya Dampaknya Nah kalau Kelaro sendiri Yang pasti itu kita merasakan Sakit-sakitnya Kalau saya bilang ya Itu di bulan April Mei Juni Lanjut ke Apa namanya Sampai akhir Juli Karena kenapa Persiapan kita Cadangan kita Untuk Dana ya Tau anggaplah Tabungan Itu berakhir di Maret Maret April sedikit Masih bisa goyan Nanti masuk Bulan Mei Kan itu Kalau tidak salah Pas bulan puasa Nah itu Labil ya Saya bilang ya Labil Dalam arti Banyak hal yang harus Kita cut Cut dari segi Penggunaan Fasilitas Ada beberapa yang tutup Hanya Kamar dengan Resto Kamar dengan Room service Yang dibuka Terus Apa lagi Beberapa Outlet Yang memang kita Tutup Nah Kalau misalkan Tadi kan Sempat mengarami Keterpurukan nih Soalnya pandemi Cara bangkitnya itu Gimana Pak Seperti yang kita tahu Bahwa Kelaro kendari Di era General Mall ini Juga merupakan Salah satu hotel Yang aktif juga Banyak hal Yang kita Lakukannya Mungkin belajar Dari pengalaman Banyak sekali Tarik ulur Jadi Kadang ada Sesuatu program Yang kita sudah Buat Namun Tiba-tiba Keluar lagi Aturan Seperti yang Kemarin kan Tiga hari itu ada Tiba-tiba Kita harus Menarik diri Kita harus Bagaimana caranya Menyampaikan bahwa Ya mungkin Promo ini Tidak jalan Karena ada Sesuatu hal Nah kondisinya Sekarang itu Lebih ke Menyiasati Kondisi Setiap saat Kita tidak Artinya Ada hal-hal Yang bisa Dijalankan Ada yang Sementara berhenti Tiba-tiba Seperti itu Seperti itu Ya Nah kalau misalkan Untuk penerapan Protokol kesehatan Di Kelaro sendiri Itu seperti apa sih Pak Nah Kalau protokolernya Sendiri Kami merasa Bahwa Apa Yang kami lakukan itu Sangat maksimal Mungkin juga Masyarakat di Kendari Kalau berkunjung Ke Kelaro Sama sekali Tidak bisa Masuk ya Ke area Lobby Ataupun Dimanapun Yang bisa diakses Tanpa menggunakan Masker Dan penggunaan Hand sanitizer Terus penggunaan Apa lagi Pengecekan Suhu Nah Banyak hal yang Apa lagi Namanya Pengalaman sih Yang diambil dari situ Mulai dari Masyarakat Yang belum Saya anggap Belum memahami Seperti apa itu Prokes Itu tantangannya Kalau saya pikir Karena tidak semua Tamu yang masuk di sana Mau menggunakan Masker Karena masih ada yang Menganggap bahwa itu Sesuatu hal yang Sepele lah ya Nah Sementara kita tetap Harus menjalankan Jadi Kita berusaha Apa namanya Mengedukate Daripada Tamu-tamu yang masuk ke sana Dengan Cara ya Bahwa Moh maaf Kalau Memang mau Apa kemungkinan Apa Atau Ada acara Wajiblah Yang pertama adalah Menggunakan Masker Nah Kalau berhubungan dengan Animu masyarakat sendiri nih Pak Untuk Datang ke Kelaro Hotel Kendari Atau menginap di sana Itu perbandingannya Antara sebelum pandemi Dengan masuk new normal ini Seperti apa Apakah Sudah sama Seperti sebelum pandemi Di era new normal ini Atau seperti apa Pak Kalau Selama new normal Dibanding dengan Apa ya Sebelum ada pandemi Jauh Masih jauh Ya masih jauh Saya hitungan Ya oke lah Kita bersyukur mungkin 50-60% ya Karena Banyak sekali Apa Pembatasan Dari segi Kegiatan Yang misalnya mungkin Dulunya bisa 1000-2000 Sekarang harusnya Cuma 250 500 Paling banyak Itu pun meskin 3 3 ballroom Dipakai Jadi Kalau di Pertanyaannya Seperti itu Masih Jauh Dibilang Masih jauh Tapi Yang patut disyukuri bahwa Hotel Khususnya di kota kendara ini Semuanya bisa Berjalan Bisa survive Itu Sesuatu hal yang Mungkin Semua Apa ya Bidang bisnis Merindukan sesuatu Yang tetap bisa bertahan Kalau misalkan Dari misalkan Ada yang ingin Menyelenggarakan acara Misalkan menggunakan Ballroomnya Yang biasanya Sebelum pandemi itu Bisa berapa orang Sekarang tinggal berapa orang Perbatasannya Nah itu tadi Saya sampaikan bahwa Yang dulunya Pernikahan itu Untuk Satu ballroom Apa Satu ballroom finisi itu Kan bisa sampai 2000 Nah sekarang Paling mentok digunakan 750 orang Ya 750 Itu pun Masih Kita berlakukan Buka tutup Jadi Buka tutup Dalam arti Kalau di dalam Sudah kapasitas 300 350 Itu meski harus Tamu Dibatasi Untuk masuk Jadi belum bisa Untuk Apa lagi namanya Belum bisa masuk lagi Nanti setelah tamu Yang lain keluar Baru bisa masuk Berarti memang Kelara Hotel Kendari ini Menerapkan protokol Kesehatan secara ketat Sangat-sangat Ketat Program pemerintah Untuk pemutus Matarang Nah Ngomong-ngomong nih Pak Kan sebentar lagi Bulan Ramadhan nih Pak Kalau Kelara sendiri Ada promo apa aja nih Pak Menjelang bulan Ramadhan Kalau bulan Ramadhan Kita memang Mempunyai beberapa Program ya Program promo Untuk Yang pertama Ada Ini sudah menjadi Kalender sih ya Menjadi kalender Agenda rutin Setiap tahunnya Pasti ada namanya Teras Ramadhan Nah Ini teras Ramadhan Sangat Sebelum pandemi ya Masyarakat kendari Sangat antusias Karena Disitu ditawarkan Ya kalau saya bilang Mungkin ratusan Menu rumahan Ya menu rumahan Yang Ditawarkan Ditawarkan disitu Dengan Konsep All you can need Ya konsep All you can need Untuk Untuk tadi Teras Ramadhan sendiri Untuk bisa mendapatkan Promo itu Apa yang harus dilakukan Masyarakat Pak Iya Sebenarnya untuk Sekarang kita Agak sedikit Apa ya Punya strategi ya Strategi dalam hal Penjualannya Ini juga Baru tahun ini Mungkin karena Pandemi ya Kita banyak Menyesuaikan banyak Belajar strategi Apa yang harus dilakukan Jadi sebelum Bulan Ramadhan Untuk teras Ramadhan ini Kami sudah Menjual pocer Pre-sale Pre-sale Dengan penjual harga Pocer pre-sale ini Jauh berbeda Dengan harga Normalnya Ya Jadi Sangat jauh berbeda Dengan harga normalnya Pre-sale Pertama ini Kemarin 1 Maret Sampai 15 Maret ini Kita jual 90 ribu Sebenarnya Normalnya itu 125 ribu 125 ribu Terus Pre-sale kedua itu Dari 1 April Sampai tanggal 15 Itu 110 ribu Tapi nanti Pada saat langsung Nge-spot ke sana Harga sudah normal Normal 125 ribu Per orang Nah Apa Oh ya Tahun ini juga Berbeda konsepnya Teras Ramadhan ini Karena kita buka di Swimming Pool Oh baik Ya kita buka di Swimming Pool Di lantai 2 Tempatnya terbuka Ini juga Kita memikirkan Bahwa Apa Masa pandemi Kan Lebih Prepare ya Kalau tempatnya Terbuka Untuk bisa Apa namanya Bersama Teman-teman Ya Nah kita buka disitu Itu Salah satu Yang membedakan Dari tahun-tahun Sebelumnya Promo teras Ramadhan ini Oh baik Berarti memang Kalau tahun sebelumnya Dilaksanakan di mana Pak Teras Ramadhan ini Sebelumnya itu Di Kapisop Di Legend Di Legend Kapisop Lantai 1 Ini sekarang di Lantai 2 Dengan Sosana yang lebih fresh Iya Sosana yang lebih fresh Kalau selain teras Ramadhan sendiri Ada lagi gak Pak Promo-promo lain Seperti kan Biasa kita tahu Kalau dikelar itu Ada benar-benar Bakul Ramadhan Iya ada Itu akan ada lagi Iya Jadi tahun ini Apa Sorry Tahun ini Kita mengadakan Kecuali tahun Pas lagi Apa namanya Piknya Pandemi ya Nah kemarin Sempat kami Odensi ke Pak Wali Kota Menyampaikan bahwa Kita akan Tahun ini Kita akan Membuka kembali Bakul dan Responnya Sangat-sangat Bagus ya Beliau mengisinkan Beliau mengisinkan Karena memang Bakul ini kan Kita ketahui Ini adalah Usaha rumah tangga Ya mungkin Ibu-ibu yang pintar masak Pintar masak Terus yang bisa jual Online Bisa UKM-UKM Bisa Ditempatkan dalam Satu Apa namanya Wadah Bakul Ramadhan Itu Nah Pengalaman dari tahun Sebelumnya kan Pengadaannya selalu Masyarakat antusias Karena Yang pertama Kalau saya melihat sih Makanannya Makanan yang memang Lagi diminati ya Lagi diminati Terus Harga sangat terjangkau Dan kalau Boleh dibilang Di Bakul itu Juga Tempat Kayak pertemuan keluarga Reunion Teman-teman Sekolah Bahkan Ada beberapa Apa Dari kalangan tertentu Yang mengundang Anak yatim Untuk bisa Buka bersama di situ Iya Terus Nah Tahun ini Sementara kita juga Berusaha Untuk mengembangkan Bukan hanya kuliner Tapi Passion Mudah-mudahan ini Karena masih sementara digarap Mudah-mudahan ini Bisa juga masuk Di Bakul Jadi Bukan hanya sekedar Apa namanya Pergi Apa Buka puasa Tapi Juga bisa melihat-lihat Mungkin baju-baju Koko Baju apa Untuk dipakai Mungkin saat Lebaran nanti Berarti selain makanan Bisa juga nanti Akan direncanakan Ada baju-baju juga Ada baju-baju Sementara sih Sudah ada yang deal Tapi Belum kami terlalu Publish Karena Masih Memang masih Proses Oh baik Di Apalagi ya Nah Disana juga ada Apa Beberapa Sponsor Yang memamerkan Apa lagi namanya Yang memamerkan Produknya Dari kendaraan Berarti memang Diperkirakan Bahwa kurang 4 tahun ini Akan lebih komplit Dibandingkan Tahun-tahun sebelumnya Iya Dari Dari Apa Varian Varian daripada Yang ada dalam itu Lebih bervariasi ya Karena akan ada Passionnya Ada Itu tadi Beberapa Sponsor Yang mempromosikan produk Terus Namun dari segi Jumlah But Kita sedikit Membatasi Karena kita Tetap Apa namanya Mengacu kepada Prokes Iya Pembatasannya sendiri Untuk tahun ini Akan ada berapa But saja Pak Dibandingkan dengan Tahun sebelum pandemi Sebenarnya Kalau Butnya Hampir tetap sama Tapi dalam satu But biasanya Dua Mungkin ada satu Atau dua Itu aja Terlalu ini Apa namanya Signifikan perbedaannya Cuma Kami berpikir bahwa Harus Di Apa namanya Di 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 Range Sebaik mungkin Jangan sampai Terlalu Ini juga Memblodak Jangan sampai Berkerumun Berkerumun Berarti nanti Pada saat Ramadhan juga Pengunjung juga Tetap akan Dipatasi Kami akan Melakukan Pengecekan Tapi pastinya Kalau Kursinya Sudah Apa namanya Pool Ya Kemungkinan Memang Membeli produk Aja baru Kembali Berarti Bisa stay Tapi bisa tetap datang Bisa tetap datang Ya nanti Di kondisikan aja Karena kalau kursi Sudah gak ada kan Tidak nyaman Untuk bisa Buka puasa kan Kecuali mungkin Memang Antusiasnya Mau tetap Apa Mau tetap Dengan berdiri Atau apa Ya kan Kalau Area kelaro kan Cukup luas Meskipun bukan disitu Masih ada tempat Di Di luar Yang bisa ditempati Nah Pak Kalau misalkan Kita melakukan Check-in Di kelaro kendari Pada saat Bulan Ramadan Kalau untuk sahurnya Disediakan juga Enggak Pak Jadi untuk Di kamar Mungkin saya Sampaikan dulu ya Bahwa kita akan Ada promo juga Promo Kamar Dengan harga Yang terjangkau Tapi ini berlaku Bagi tamu Yang direct Direct Langsung Datang ke kelaro Bukan yang Sistem Reservasi Jadi Kita ada Paket kamar Kontas hal Harga Rp5.50 Itu sudah Include Tajil Include Tajil Di Charita Lounge Terus Untuk Dua orang Terus Apa Termasuk Sahur Nanti Sahurnya juga Dilakukan Dibuatkan Di Area kolam Tenang Tempatnya juga Terbuka Jadi Memang ada Beberapa Apa namanya Penawaran-penawaran Menarik Yang pastinya Terjangkau Untuk di Bulan Ramadhan Yang tetap Bisa Staycation Di hotel Berarti Pada saat Ramadhan Nanti Memang Kelaro Menawarkan Promo Menarik Buat masyarakat Tentunya Dengan Menjalankan Protokol Kesehatan Secara Ketap Mungkin Boleh Pak Ada Ajakannya Buat Tribuners Yang Pengen Datang Ke Kelaro Kendari Gimana Pak Ajakannya Jadi Kepada Tribuners Masyarakat Kota Kendari Khususnya Dari Kota Luar Kendari Seperti Kolaka Bombana Yang ada Di Konsul Yang ada Target-target Pasarnya Dari sana Yang biasanya Kalau Weekend itu Pada Menikmati Fasilitas Di Kelaro Untuk Bulan Ramadhan Kami berharap Bahwa Para Tribuners Tetap Stay tune Di Promo-promonya Klaro Supaya Dapat Menikmati Fasilitas Yang Pastinya Harganya Sangat Terjangkau Jadi Harga Kamar Yang Dulunya Mungkin 700.000 Ini Ada Harga Khusus 550 Yang Langsung Pada Saat Check-in Ya Pada Saat Check-in Ya Baik Nah Itu Dia Jadi Buat Tribuners Yang ada Di rumah Yang mau Staycation Pada Saat Bulan Ramadhan Tidak perlu khawatir Karena Keluar kendari Telah menyiapkan Berbagai promo menarik Buat kalian Baik Pak Mungkin Itu 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 Buat Hari Ini Dan Sebelum Kita Tutup Saya Ucap Terima Kasih Dulu Kepada Bapak Syari Ramadhan Yang Sudah Menyempatkan Waktunya Untuk Berkunjung Ke Tribun News Kendari Sultra Nah Sebelum Kita Akhir Ini Jadi Tribun News Punya Tagline Apa Tagline Mata Lokal Menjangkau Indonesia Jadi Nanti Pada Saat Saya Bilang Tribun Kita Sama Sama Ucapkan Mata Lokal Menjangkau Indonesia Tribun Mata Lokal Menjangkau Indonesia Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya Terima Terima Terima